Orang yang belajar hanya untuk disebut alim dan merasa diri paling hebat, maka tidak akan pernah mencium bau surga. Makanya doakan, usah-usah itu doakan. Orang ketemu ustad, ketemu alim, ulama, ketemu kiai, dulu orang minta doa, sekarang minta foto. Entah kenapa minta foto, bukannya doa, buat bukti hari kiamat ustad. Dia cari barbuk, orang bukti, manrombuka, orang kutusadali. Belajar yang benar, beramal, yang baik, yang menolong kita itu amal saleh, bukan yang lain. Amal saleh, amal saleh. Jadi, kata Nabi, Jangan belajar, kelihatannya sungguh-sungguh. Tapi tata jambal aja, tata jambal itu buat gaya-gayaan. Kalau yang ustad, buat disebut ustad, supaya populer. Supaya terasa paling ilmu, debat gak karuan, saling tahdir. Ngapain? Mau jadi yang paling hebat? Ingin disebut paling bagus? Ingin disebut paling berilmu? Makan untuk semua yang anda lakukan, dan tidak akan pernah mencium bau surga. Orang yang belajar hanya untuk disebut alim, dan merasa dia paling hebat, maka tidak akan pernah mencium bau surga. Makanya doakan, ustad itu doakan. Gak mudah jadi ustad itu. Udah gak bisa pensiun. Resiko tinggi. High risk, high value. Resiko tinggi, nilainya besar, cuma resiko tinggi. Merasa hebat dikit, salah. Nyampein sekarang, gak diamalkan, dicelalekunan. Atak murunan nasabil berniwatan sauna anfusakumu antum tersenal kita bafalat ta'ukilun. Hebat kamu, nyuruh orang. Kamu sehingga ngamalkan. Punya akal gak? Disebut gak punya akal. Pandai nyampeikan, gak bisa ngamalkan. Salah. Waktu nyampeikan, merasa diri hebat. Salah. Terus berhias. Kayak paling bagus, paling penampilan. Disebutkan disini. Fa'innahu yushiku in pala bikum zamanun. Annyi tajammala bil'ilmirajulu bitawbihi. Kalau nanti kalian hidupnya panjang, kata Nabi. Kalau nanti pakai in. In itu agak jarang. Agak jarang. Tapi mungkin ada. Kalau nanti, maksudnya dari sahabat itu. Mungkin akan jarang mencapai masa ini. Tapi ada diantara kalian akan melihat itu. Dan itu kebuktian sekarang banyak. Kata Nabi, kalau usia kalian agak panjang nanti. Walaupun jarang diantara kalian semua. Kalian akan saksikan. Ada orang yang berniat untuk belajar, mencari ilmu. Itu cuma buat gaya-gayaan aja. Termasuk dari penampilan. Tuh. Bithawbihi. Jadi ada yang cuma datang. Untuk penampilan aja supaya kelihatan eksis. Mati-ati, Bu. Mohon maaf kalau kalimat ini kurang menyenangkan. Karena kan yang sering bikin seragam ibu-ibu. Ibu kan sering bikin seragam di pengajian. Itu udah ada hadisnya dari Nabi ini. Bagus itu, Bu. Bagus. Kalau seragam itu pun menunjukkan kesungguhan untuk belanja. Bukan eksis-eksisan. Kalim ustad ini seragam A. Kalim ustad besok seragam B. Cuma buat dipoto aja. Masuk kalender. Nah itu, mohon maaf. Itu Nabi menyoal itu. Takutnya salah. Kalau dari saya ibu bisa tinggalkan. Tapi kalau Nabi jangan coba-coba. Antum juga, Pak. Sekarang kan masjid punya seragam juga gitu. DKM punya seragam kan. Merek A, merek B gitu. Gak apa-apa, bagus. Cuman bukan tuh gaya-gayaan. Tanggung jawab itu. Begitu dituliskan sampai hari kiamat. Kan ditanya. Apa yang anda kerjakan di situ? Berkhidmat padamu ya Allah. Buka file-nya, dilihat. Tunjukkan videonya semua. CCTV-nya kan hebat tuh. Gak kelihatan. Kan semakin canggih, semakin gak kelihatan. Nah, tajam muli itu bisa dengan fisik. Tadi dicontohkan pakaian. Bisa dengan salah niat. Ya tadi. Bisa guru. Bisa murid. Kan ada murid sekarang kayak kelihatan serius. Nyatot. Ngapalin dalil buat berdebat doang. Ngapain. Jadi, benar kata Nabi. Dia serius belajarnya. Nyatot. Nulis. Cuman buat nembak orang. Ini gak ada dalilnya. Ini begini. Ini begitu. Cuman buat gitu doang. Ngapain anda? Anda belajar apaan? Anda mempelajari sesuatu yang dilarang Nabi. Kalau orang benar itu belajar. Buat ngamalin. Buat diamalkan. Kalau ada yang belum beramal. Diajak dengan lembut. Nabi Musa. Nabi. Rasul Harun. Nabi. Berdakwah kepada Fir'aun. Durjananya luar biasa. Maksiat sudah hatam. Kobi bunuh orang. Ngaku Tuhan. Diperintahkan. Masih lembut. Masih lembut. Masih lembut. Masih lembut. Masih lembut. Anda Nabi bukan. Rasul bukan. Berdakwah kepada kawan anda yang bukan Fir'aun. Kenapa harus cacimaki? Kenapa sampai gak kenal? Kenapa sampai gak jawab salam? Assalamualaikum Akhi. Besok aja. Assalamualaikum Ukhti. Bedaman Hajj. Astagfirullahaladzim. Kita dakwahi. Jangan begitu. Dan saya tidak mengajarkan anda begitu. Walaupun ada yang berpilaku demikian. Dipahami belum tahu. Dan jangan dimusuhi. Cukup setan musuh kita. Itu pun udah capek. Udah capek. Setan aja udah capek. Jangan cari musuh yang lain. Jangan cari musuh yang lain. Kita lurus aja. Belajar. Amalkan. Kalau tahu dalilnya. Kerjakan. Kalau orang belum tahu. Menyoal. Mencelah. Gak apa-apa. Karena belum tahu. Kalau anda gak merasa seperti yang dicelah. Gak usah marah. Kalau marah berarti anda merasa. Gitu aja. Bidah kamu ya. Kalau gak merasa gak usah marah. Bidah kamu. Terserah sih itu dah. Tapi hati-hati juga. Sikap kita itu menentukan orang bisa berubah dengan baik atau tidak. Kadang-kadang ada orang baik. Gitu kan. Di bahaya. Karena ada orang preman tobat. Bagi sholat lagi apa. Mungkin sholatnya belum bagus. Cara membetulkannya salah. Kebenar tuh. Gak ada dalilnya. Gak ada gini, gak ada gitu. Wah. Siak kemana weh. Aing preman terdidakwaan. Aing sholat disalah-salah. Kamu kemana aja. Saya waktu jadi preman. Ketanya kamu diam aja. Sekarang saya mulai sholat bertobat. Saya disalah-salahin. Kemah aing weh. Akhirnya marah. Gimana saya aja. Kan bahasanya masih masuk. Ntar kalau sudah jadi tobat. Sudah bagus. Biasanya hilang. Itu hilang sendiri. Baik gak ketemu yang buruk. Jadi kalau biasanya gaulnya dengan yang buruk-buruk. Keluar yang buruk-buruk. Kalau dengan yang baik. Baik-baik. Kiyai ketemu kiyai. Assalamualaikum. Preman ketemu preman. Ya susah gitu. Assalamualaikum. Enggak ada gitu. Sudah ya. Kita tobat. Amalkan hadis ini. Jauhi. Tahu dari mana saya. Menunjuk kepada Ustadz juga. Karena kalau kita buka kitab aslinya. Ya. Jami Obayanil Ilmu Fadli. Itu kita dapatkan redaksi agak lengkap. Ini saya catat nih. Sampai saya catat. Saya tutup ya. Saya sekalian catat. Kala Umar di Ka'am. Jadi sebelum kalimat tadi. Hadis tadi. Itu ada redaksi begini. Umar. Pernah memberikan statement. Kepada Ka'am. Gak ada disini. Saya ngambil dari kitab aslinya. Saya tulis di catatan saya. Dicari disitu sampai kiamat kurang dua hari gak? Umar. Pernah berkata kepada Ka'am. Membelikan statement. Ma yudhibul ilmu. Min kulubil ulama. Ba'da alhafidhuhu. Warawuhu. Ini nguji. Ini ngetes. Kata Umar kepada Ka'am. Apa sih? Yang menjadikan ilmu para ulama itu. Ah. Dah syafiq. Allah. Waktah. Tolong doakan saya. Apa yang menjadikan ilmu para ulama itu. Dan karismanya bisa hilang. Setelah mereka sebelumnya bisa hafal. Dan menjaganya. Ada ulama yang ilmu hilang pak. Hilang itu sama-sama. Sama betul-betul hilang. Atau gak kepake. Gak dianggap. Gak hilang aja. Ilmunya masih ada. Cuma orang gak anggap. Ada gak? Kejadian. Ketika mendapatkan redaksi-redaksi tadi dari Nabi. Umar langsung ngetes ke teman-temannya. Menurut Anda. Kata Umar. Apa yang menyebabkan para ulama. Atau seorang alim. Bisa kehilangan pengetahuannya. Ako gak dianggap ilmunya. Setelah sebelumnya dia menghafalkannya. Bahkan menjaganya. Maka dijawab oleh Ka'am. Faqa'ala. Yudhibuhu poma. Watutbabu ahajat ilandas. Biasanya. Faktor yang paling dominan itu kan masyarakat. Rakus. Poma. Rakus. Dan sering meminta sesuatu pada manusia. Jadi yang menghilangkan ilmu ulama itu satu rakus. Poma itu umum Pak sifatnya. Rakus pengetahuan. Merasa diri paling benar yang lain salah semua. Itu bisa menghilangkan ilmu. Dan yang paling bahaya itu. Rakus popularitas. Gak mau kehilangan jamaah. Yang paling bahaya itu. Tidak berhajat ilandas. Yaitu. Tarif. Minta amplop. Minta difasilitasi. Kalau gak dikirim helikopter gak datang. Dan dikirim helikopter. Orang desa udah nyewa. Datang ke sini cuma 10 menit. Pamit. Apa itu yang didapat. Minta fasilitas ini itu dan sebagainya. Sampaikan kepada anda kalau ada orang. Mengatakan Ustadzadi akan datang ke sini. Tapi di fasilitasi ini itu. Itu pasti bukan saya. Pasti. Atau minta tarif ini itu. Itu pasti bukan saya. Gak pernah ada. Saya menuliskan ini buku baru saya. Tentang wahas not. Ini agenda. Di sini ada jadwal ta'lim. Ada macam-macam. Sering orang nanya. Ta'limnya kemana ngontak. Kemana gak dijawab susah. Di sini ada. Program tentang Quran di sini ada semua. Kapan anda ikut 30 hari 30 juz. Kemana mau bikin emoyus. Seperti ada semua di sini. Insya Allah mungkin sudah ada di pinggir-pinggir. Dapatkan. Di bagian tentang ta'lim. Itu saya tuliskan. Anda kalau mau. Saya mengundang. Di undang saya. Kemana menghubunginya. Termasuk saya tuliskan dengan kalimat kapital. Besar. Di board. Tidak ada minta tarif. Tidak ada. Tidak ada minta fasilitas-fasilitas. Datang ya datang. Saya kalau sehat. Datang ya. Kalau perlu saya ada risiko saya bawa. Tidak mau saya. Nanti. Satu waktu. Saya akan mengumumkan sekali lagi. Tiap tahun suka saya kuatkan. Saya gak mau minta apa-apa. Gak mau minta di fasilitas ini. Kalau perlu saya ada. Anda mau mengundang-ngundang. Kalau ada kurang sesuatu. Bilang. Saya siapkan. Kalau saya mampu. Kalau tidak kita share sama-sama. Akomodasi. Saya gak minta macam-macam. Kalau masih mampu saya merangka. Kalau ada sesuatu saya bawa. Karena takut dengan yang seperti ini. Jadi yang dihisap itu kan tiga golongan pertama. Para ulama. Para darmawan. Mujahid. Rata-rata masuk neraka. Rata-rata. Tolong doakan ya. Supaya bayi juga. Saya juga dijaga. Dan saya juga tidak ingin kehilangan kawan kau. Saya gak ada bedanya pak. Saya ada wawah pertama. Sama dengan saya. Saya ada bedanya. Saya ingat sahabat-sahabat saya. Dia lazar ini. Pak Yan hanya saya masih ingat pak. Pak Yan sahabat saya disini. Saya doakan. Saya sayang sama beliau. Dia pun sayang sama saya. Di sini pak. Sudah meninggal. Saya ingat betapa sayangnya sama saya. Saya ingat beliau. Saya ingat. Saya tahu semua. Yang dialisan. Saya tahu sahabat saya. Dia salah. Saya doakan. Jadi insya Allah saya gak lupa. Saya tetap adiam. Ada beda saya. Salah anda kalau menilai saya berbeda atau jauh. Tidak. Hanya mungkin tanggung jawab saya. Agak berbeda sekarang. Agak lebih luas. Amanahnya berbeda. Jadi mohon pengertian. Kalau mungkin. Kadang gak bisa jalan sama-sama. Seperti dulu atau. Tapi saya tetap memperhatikan. Mendoakan melihat. Ya mengamati. Kadang mungkin anda gak tahu. Saya lewat masjid anda melihat. Apa yang sedang dibangun. Apa yang kurang. Mungkin anda gak tahu. Sebagian dari apa yang kita bangun. Terus sama-sama saya ikut di situ. Mungkin anda gak tahu. Kalau segi Ramadhan itikaf. Mungkin saya bisa kirimkan kurma atau apa. Saya lewat. Kadang-kadang malam. Sengaja saya pengen lihat. Gimana masjid al-Ishad. Gimana salam. Gimana bayitur rahim di sana. Gimana al-amanah di sana. Al-Muhajirin di sebelah sana. Ya. Al-Ithihad dikayu ringin. Saya ingat antum semua insya Allah. Dan saya ingin jadi keluarga yang baik kita semua. Jangan saling mencelah. Jangan saling jadi musuh. Dan kita beramal saja yang baik. Supaya diri doa Allah subhanahu wa ta'ala. Amanah guru saya siang mengaji. Mengajar. Malam. Itu berdoa kepada Allah. Bayangkan wajah-wajah yang kau tetap saat kau mengajari. Doakan kepada Allah. Supaya setiap kalimat yang kau sampaikan. Sampai pada jiwa mereka. Dan ringan hisabmu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Anda pun doakan saya. Supaya saya dijaga keikhlasan. Dijaga istiqamah. Dan tidak larut dalam keburukan-keburukan yang dilarang. Itu yang saya butuhkan. Saya gak minta apa-apa. Cuma tolong minta satu aja. Kalau Anda sedang sholat. Sujud atau selesai. Minta satu. Tolong mintakan pada Allah. Mengampuni dosa-dosa saya dan keluarga. Itu aja. Saya gak minta yang lain. Itu yang minta. Amen.